Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Tribuners, jenasa seorang guru honorer terpaksa ditandu warga sejauh 40 km karena jalanan rusak Warga harus melewati jalan berlumpur, licin, bukit terjal, dan melintasi sungai untuk membawa pulang jenasa dari rumah sakit ke rumah duka Jalanan yang rusak dan sempit serta licin di Tribuners membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintas Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu 21 Mei 2022 Video warga mengotong jenasa menggunakan tandu melewati jalan berlumpur itu pun viral di media sosial Guru honorer yang meninggal dunia tersebut, Tribuners, bernama Daning Kamarudin, seorang warga yang ikut menandu jenasa menjelaskan Daning sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Majene Kemudian dari Majene, jenasa dibawa ambulan sampai di desa Kabiran Namun, karena akses jalan mula ekstri, mobil ambulans tak bisa melewati Akhirnya, warga memutuskan menandu jenasa Daning secara bergantian menuju Dusun Batanato, desa Popengah, kecamatan Uluman, dan Majene Nah, saat menempuh perjalanan di Tribuners, memang banyak hambatan di Tribuners Karena mereka harus melewati kegelapan malam, hutan, dan juga jalanan berlumpur, serta hujan di Tribuners Menurut Kamarudin, peristiwa menandu jenasa tersebut di Tribuners sudah sering terjadi Karena memang jalan tersebut rusak Kamarudin dan warga sekitar berharap kiranya pemerintah dapat membenarkan jalan tersebut di Tribuners Mengingat itu adalah akses yang penting untuk warga sana ya Tribuners Suara 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 Itu aja berita yang bisa Nadia sampaikan hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tribun Batam ID di Youtube Jangan lupa juga follow Instagramnya dan juga Facebooknya Kalau kamu masih bingung bisa cek akun yang di bawah ini Aku Nadia, I'll see you on the next hype Bye-bye